Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, beberapa waktu yang lalu ada sebuah video seorang Habib yang mengatakan bahwa Habib Rizik adalah cucu dari seorang pahlawan nasional yaitu Tuanku Imam Bonjol guys. Dan pada waktu itu guys, video tersebut sempat viral. Banyak orang kemudian yang menganggap bahwa Habib tersebut Asbun alias Asalbunyi dan Ngawur. Karena Habib tersebut mengatakan bahwa nama asli dari Tuanku Imam Bonjol sebenarnya adalah Al-Habib Muhammad Syahbidin yang berasal dari kalangan Syihab. Dan kemudian Habib tersebut mengatakan bahwa Imam Bonjol tersebut adalah kakek Habib Rizik. Seperti ini videonya guys. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahbidin beliau habaib dari kalangan bin Syihab. Imam Bonjol itu bin Syihab. Masih daripada kakeknya Habib Rizik saudara sekalian. Ini akhir zaman kita semua melihat kok. Bagaimana gencar-gencarnya di media sosial. Apa upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya. Upaya keras. Supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Iya guys setelah dia mengatakan bahwa pahlawan nasional tuanku Imam Bonjol adalah kakeknya Habib Rizik. Ini ada lagi guys video dengan orang yang sama dan menurut saya ini malah lebih aneh lagi. Karena dia mengatakan bahwa pejuang atau pahlawan Indonesia saat ini adalah Habib Rizik. Oke guys sebelum saya berkomentar lebih lanjut yuk simak dulu video berikut ini. Indonesia gak kehabisan pejuang. Pejuang-pejuang baru akan lahir saudara. Pejuang-pejuang baru akan lahir. Sehingga saudara-saudara sekalian simak. Ketika mereka para pejuang telah meninggal dunia. Ketika mereka para pejuang-pejuang kita telah wafat mendahului kita saudara. Anda tahu? Ternyata Indonesia masih menyisakan para pejuang-pejuangnya saudara. Indonesia masih memiliki para pejuang-pejuangnya saudara. Sekarang pun Indonesia masih memiliki pejuang. Pahlawan masih punya Indonesia yang gak habis saudara. Dengarkan baik-baik simak baik-baik saudara. Dan juga resapi dalam hati kalian. Pejuang Indonesia, pahlawan Indonesia saat ini. Pejuangnya saat ini. Namanya gak asing. Namanya kita kenal. Namanya sering kita dengar. Fotonya sering kita lihat. Nama pejuang kita. Nama para pahlawan kita. Namanya adalah Al-Habib Muhammad Rizik. Ben-Husin bin Syihab. Pejuang kita. Pahlawan kita saudara. Rela mati buat Indonesia. Rela hancur untuk Indonesia. Rela difitnah. Dihujat. Buat Indonesia. Rela diintimidasi. Rela diasingkan oleh negara. Hanya untuk Indonesia semata saudara. Sehingga saudara. Sungguh minim pemikiran. Sungguh dangkalnya otak saudara. Kalau masih ada yang benci sama Habib Rizik saudara. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Habib Rizik bukan koruptor. Habib Rizik enggak bawa lari uang negara. Habib Rizik ini bukan bandar narkoba. Bukan gembong narkoba saudara. Habib Rizik ini bukan penjahat negara. Habib Rizik ini bukan kriminal negara. Habib Rizik enggak merugikan negara apa-apa saudara. Habib Rizik ini hanya berjuang. Menjaga negaranya dari penjajahan saudara. Habib Rizik ini hanya berjuang. Supaya negaranya enggak dilekehkan saudara. Sehingga apa alasan untuk membenci Habib Rizik? Enggak ada alasan saudara. Harusnya kita yang punya mata melihat. Bagaimana Allah menjaga Habib Rizik saudara sekalian. Orang kalau di fitnah sekali. Tentang perempuan lagi. Di fitnah. Di fitnah. Hancur. Rusak namanya saudara. Rusak. Mati karakternya. Berapa banyak orang-orang pendahulu-pendahulu yang ada daripada penjahat-penjahat negara ini yang licik, yang bolim membunuh karakter para pejuang-pejuang dengan cara demikian. Rusak, hancur saudara. Tapi Habib Rizik enggak dijaga sama Allah Ta'ala saudara. Habib Rizik enggak begitu. Enggak mati karakternya. Dijaga. Ketika negara berusaha, dia bayar. Buzzer-buzzer. Dia bayar orang-orang. Untuk membuat apa? Opini. Membuat apa? Fitnahan murahan. Membuat apa? Kajian dan magian. Di media sosial. Dia bangun. Dia daripada apa? Akun-akun mencacimaki Habib Rizik. Dia bangun. Akun-akun yang apa? Membuli Habib Rizik. Tapi Habib Rizik enggak makin terhina. Ternyata semakin orang-orang jahat, orang-orang dolim menghina Habib Rizik. Masyarakat semakin cinta dengan Habib Rizik, saudara. Takbir. Betullah apa enggak? Betullah apa enggak? Masya Allah. Satu pembenci naik, seribu pecinta naik, saudara. Ini kalau bukan kuasa Allah enggak bisa. Ini kalau Habib Rizik orang biasa enggak mungkin begini, saudara. Kurang apa Habib Rizik di fitnah kurang apa? Yang fitnah Habib Rizik, ada yang matinya masuk selokan, ada yang matinya jelek, ada yang matinya ketabrakan, macem-macem matinya, saudara. Betullah apa enggak? Betullah apa enggak? Ini kalau Habib Rizik orang biasa, enggak bakal mungkin begitu, saudara. Enggak ada yang bisa ngumpulin orang jutaan masa. 11 juta. 11 juta. Bahkan ada yang mengatakan 13 juta. Atau kita ambil sedikitnya. 7 juta umat Islam. Kumpul di Monas berjuang bersama-sama, saudara. Dari zaman dulu ulama-ulama lagi pusing bagaimana cara nyatuin umat Islam. Yang satu maulid, yang satu enggak maulid. Yang satu tahlil, yang satu enggak tahlil. Susah banget pengen disatuin. Tapi lihat perjuangan Islam. Melalui tangan Habib Rizik. Memang yang menyatukan Allah Ta'ala, yang mempersatukan Allah Ta'ala, tapi wasilahnya Habib Rizik, saudara. Yang maulid, yang enggak maulid, semuanya berdampingan. Betullah apa enggak? Betullah apa enggak? Bahkan bukan hanya orang yang beriman kepada Allah. Sampai orang kafir ikut, saudara. Dari orang buddhanya, dari orang kristennya, ikut. Dalam perjuangan waktu itu, saudara. Ada datanya lengkap. Masya Allah. Lihat. Kalau Habib Rizik orang biasa, enggak mungkin bisa macam begitu. Tidak ada partai politik manapun. Tidak ada orang terkaya manapun. Mampu untuk menggerakkan masa dengan jumlah yang banyak, saudara. Lebih-lebih. Saya belum dapetin orang siapapun dia mampu menggerakkan masa pakai rekaman suara sebelum dapetin, saudara. Kalau mereka orasi dengan nyata real, ada banyak. Bisa. Habib Bahar real orangnya. Bahab baik yang lain real. Habib Umar menggerakkan masa dengan keadaan real orang yang melihat face to face. Ada banyak. Tapi coba rekaman suara bisa gerakin orang siapa? Hanya Habib Rizik, saudara. Kayaknya mana bisa kayak begitu? Habib mana bisa kayak begitu? Baru Habib Rizik, saudara. Cemen ngirim rekaman suara dari Saudi. Orang bergerak. Mengirim rekaman suara dari Saudi. Orang bergerak semua. Ini Habib Rizik kalau orang biasa, enggak mungkin begitu. Betul? Ya guys, gimana menurut kalian? Pantaskah seorang Habib Rizik disebut sebagai pejuang atau pahlawan Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Tapi setahu saya guys, pemberian gelar pahlawan kepada seseorang yang diatur di dalam undang-undang bahwa gelar pahlawan diberikan kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dharma bakti, dan karya luar biasa kepada bangsa dan negara. Nah sekali lagi guys, kira-kira layak enggak seorang Habib Rizik kemudian disebut sebagai pejuang atau sebagai pahlawan Indonesia? Di sini saya mohon maaf guys, sekarang saya harus mengatakan bahwa Habib yang ada di dalam video tadi yang mengatakan bahwa pahlawan Indonesia saat ini adalah Habib Rizik, menurut saya orang tersebut adalah orang bodoh, murokab, dan tidak perlu sebenarnya ocehannya kita dengarkan. Sekian video kali ini dan terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.